Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video podcast Dimana podcast hanya merobrol seperti biasa Dan ya di podcast kali ini agak sedikit spesial Karena disini saya akan membahas tips tentang cara menjadi youtuber Atau mungkin tips menjadi youtuber yang pemula ya Tapi ya kalian biarkan semangat juga gitu ya Nah kemarin berhubungan yang komen ya Jadi saya bikin aja video podcast kali ini ya Dan intinya kalau misalnya kalian mau jadi youtuber gitu Kalian harus bikin dulu channelnya ya Kalian bikin channelnya ya kan Kalian ke youtube kalian bikin channel Dan udah bikin channel kalian bebas mau isi apapun gitu ya Tapi ya kalian jangan isi sara deh ya Nah kalau misalnya kalian mau apa ya Genre-nya yang apa sih atau mungkin Sebenernya bukan genre sih bahasanya genre ya kalau nggak salah Nah jadi kalau misalnya kalian mau bikin Kalian harus cari yang menurut saya nih ya Kalian harus cari yang niche-nya abadi Contohnya gimana bang yang niche-nya abadi Contohnya kayak saya Jadi kalau misalnya saya bikin video tahun 2015 ya kan Sampai tahun 2018 sampai tahun 2020 Juga masih ada yang cari gitu video saya Karena ya video saya video tutorial gitu Nah dan yang kedua nih ya Saya saranin kalian jangan pake genre Atau mungkin genre atau mungkin ya jangan genre lah Dibilangnya niche ya kalau di youtube atau apalah Itu dibilangnya niche atau niche atau apalah gitu Nah itu kalian jangan pake yang terlalu banyak di Indonesia Ya contohnya kalian misalnya ya kalau misalnya kalian lihat gaming itu udah terlalu banyak Udah terlalu pabalatak gitu ya Dan kalau misalnya kalian lihat gitu ya Kayak mungkin kayak prank gitu yang gampang-gampang dibuatnya Ya saya saranin jangan dibikin ya Walaupun ya mungkin terlalu gampang dibikinnya Mungkin terlalu banyak yang suka dan subscribernya kenceng Tapi ya udah subscribernya banyak ya buat apa gitu Kalau misalnya bukan bener-bener konten gitu Atau mungkin isi channelnya cuma Q&A doang gitu Ya itu sebenernya gak salah sih Cuman ya terserah kalian deh ya mau diisi apa Tapi kalau menurut saya nih ya Saya kan bikin channel komputer Channel komputer ini jujur walaupun di Indonesia udah banyak Tapi di Indonesia itu yang banyaknya itu adalah channel review Dan kalau misalnya saya bikin ya channel gaming ya Saya jujur bikin channel gaming itu bukan kesukaan saya Sebenernya walaupun saya suka main game Tapi kalau misalnya main gamenya di KKM itu jujur kekurang suka Dan ini yang selanjutnya ya Jangan menunjukkan kepalsuan pak Di Youtube ini jangan menunjukkan kepalsuan Contohnya kayak gimana bang Yang kalau misalnya intro di Youtube gitu Ya Whatsapp ya Whatsapp ya Whatsapp ya Whatsapp Nah itu udah pasti kepalsuan Kenapa saya bilang kepalsuan? Karena gak mungkin hidupnya kayak gitu Contohnya kalau misalnya kalian kenal di kehidupan nyata gitu ya Di kehidupan nyata tuh gak akan mungkin so asik gitu Jadi ya normal-normal aja Itulah kenapa kalau misalnya saya bikin video Ya gini-gini aja ya Karena di kehidupan nyata saya memang gini gitu Dan yang ke selanjutnya ya Kalian jangan mengikuti tren ya Banyak banget Youtuber yang bilang Youtuber-youtuber gede malahan Yang bilang kalau kita itu harus mengikuti tren Sebenernya salah gitu ngikutin tren Karena gini pak ya Kalau misalnya trennya udah mati Ya lu mau ngapain gitu Nah sekarang Mobile Legends gitu Mobile Legends lagi naik gitu Kalau misalnya bikin Mobile Legends Langsung 50 ribu Langsung 100 ribu Langsung 1 juta gitu Tapi udah tren abis itu Lu mau ngapain gitu Apa subscriber lu gak akan naik-naik lagi Dan apa lu mau jadi Youtuber yang miskin lagi Jadi kembali kemiskin gitu Nah kalau menurut saya gitu Jangan ikutin tren lah Kalau bisa gitu ya Daripada kita ngikutin tren Kenapa kita gak bikin tren aja gitu Kalau itu prinsip saya menurut saya begitu ya Nah kalau misalnya dari equipment ya Atau mungkin dari peralatan Kalau misalnya kalian suka nonton Tara Arts Itu Bang Tara itu sama Bang Gamer itu suka bilang Kalau misalnya mau jadi Youtuber Pakai aja apa adanya Apa adanya dan adanya apa gitu Nah itulah yang harus dipakai gitu Nah kalau misalnya kalian Sekarang jujur udah gampang ya Dulu saya bikin channel Youtube itu Menggunakan kamera pocket ya Yang kualitasnya itu mungkin 240p gitu 720p aja enggak gitu Dan kalau sekarang gitu ya Di Android itu udah gampang banget gitu Udah kameranya bagus Udah ada aplikasi-aplikasi untuk rekamnya Atau mungkin aplikasi DSLRnya Untuk aplikasi micnya Atau mungkin yang lain-lainnya Itu sekarang udah lebih mudah gitu Kalau misalnya kalian mau gitu Dan kalau misalnya kalian menganggap gitu ya Kalau misalnya views kecil itu Ya udah gitu Udah views kecil Oh berarti channelnya gak laku Enggak juga Sebenernya awal-awal gitu ya Channel saya juga viewsnya kecil gitu Tapi ya semakin kesini semakin gede gitu Dan percaya lah gitu ya Semua Youtuber yang ada di dunia ini Bukan cuma di Indonesia doang Ya pasti mereka juga pernah viewsnya Paling cuma 10 atau mungkin 20 gitu Dan yang views 200 juta itu Atau mungkin yang 200 ribu gitu ya Itu pasti awalnya itu ada Ada awal-awalnya gitu Dan intinya itu aja sih ya Yang pertama adalah Kalian harus bikin channelnya dulu Yang kedua kalian tentuin niche-nya Atau mungkin ya genre-nya Kalian pilih yang belum ada di Indonesia ya Contohnya kayak saya Walaupun channel komputer banyak Tapi channel tutorial komputer itu Menurut saya belum ada ya Walaupun ada sih yang bikin-bikin Tapi bukan fokus satu channel ya Jadi mereka cuma bikin satu video doang gitu Gak dilanjutin lagi Kalau saya dilanjutin Dan yang ketiga adalah Ya kalian jangan memandang youtuber lain gitu Jadi kalau misalnya ada youtuber yang gede gitu Ya kalian harus lihat juga gitu perjuangannya Dan kalian juga jangan langsung menilai Itu kalau misalnya channel kalian Viewsnya sedikit Ya itu berarti kalian gak akan berkembang gitu Dan yang namanya bunga juga kan Itu gak akan pernah sama mekarnya Jadi kalian ya tungguin aja Mungkin kalian belum mekar gitu ya Intinya kayak begitu Dan yang terakhir dan yang paling penting Adalah kalian jangan pernah melihat trend Menurut saya ya Kalau misalnya kalian mau ngikutin trend Ya silahkan gitu Nah ini kalau misalnya trend itu Misalnya lagi nge-trend gitu kan Atau mungkin kalau misalnya sekarang Mau mau challenge Atau mungkin ya yang lain-lainnya Apa sih kayak yang talking angel lah ya Kalau gak salah Jadi kemarin ada yang bikin Viewsnya sampai sejuta gitu ya Itu gila gitu Bikin video gitu doang Sejuta gitu Dan ya trendnya udah mati Ya udah lu mau ngapain gitu Ya udah gitu Kecuali lu Apa mungkin lu mau ngikutin trend terus Atau mungkin lu gak punya pendirian gitu Yang kayak gitu Jadi kalau misalnya ada yang nge-trend sedikit Gitu ya langsung gitu Bikin gitu Ya itu terserah kalian juga sih ya Mau jadi orang yang punya pendirian Atau yang gak punya pendirian Dan setelah kalian tidak mengikuti trend Kalian juga harus memperhatikan equipment ya Equipmentnya Kalian jangan pakai langsung yang mahal-mahal Kalian pakai aja yang murah dulu ya Contohnya Kalau misalnya sekarang Kalian dengan HP Android aja ya Dengan HP harga mungkin Harga sejutaan itu udah bisa bikin konten Dulu saya HP itu jujur Belum bisa untuk bikin konten Apalagi saya dulu menggunakan kamera pocket ya Dan ya jadi cukup segitu dong video podcastnya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Seperti biasa Nama saya Rida dari tutorial berkasihan Dan thanks for watching Bye-bye